Diduga tidak senang adik perempuannya ribut dengan teman prianya. Seorang pria di bawah umur di Palembang bacok temannya sendiri menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok di bagian terima dan tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir yang direkam warga saat ZI 16 tahun masih bersimbah darah. Usai dibacok oleh temannya sendiri berinisial ML yang masih berusia 17 tahun di Jalan Ki Kemas, Lindo, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Tidak lama usai membacok korban, polisi dari Polsek Kertapati, Palembang langsung meringkus pelaku di rumahnya usai mendapat laporan dari warga. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, diketahui jika kejadian berawal saat korban dan pelaku bertemu di lokasi kejadian dan terjadi adu mulut. Tak lama berselang, keduanya terlibat perkelahian. Pelaku yang kesal kemudian berlari pulang ke rumahnya mengambil senjata tajam jenis kolok. Pelaku kemudian mendatangi korban lagi dan langsung membacok korban hingga korban mengalami sejumlah luka di bagian telinga dan tangannya. Motif dari keributan sendiri dilatar belakang ini dendam lama karena korban dan adik perempuan pelaku pernah cek cok mulut. Dendam lama tidak selesai, kemudian ada kesempatan mereka lagi ribut lagi. Itu sebenarnya kesalahan apa itu? Kalau dilihat dari keterangan para saksi, bahwa mereka ini awalnya ribut antara dengan adiknya. Adiknya ribut, ribut, dibawa didamaikan, tidak selesai damai disebabkan penerbangan oleh RT, namun tidak selesai. Dan disini ada waktu kemarin, perasaan kedua orang ini ketemu, jadi adalah keributan. Di antara satu korban menyerang duluan, namun karena ini lari pulang ke rumah, ambil parang dan dibacoklah si korban ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.